Intro Beredar di Facebook informasi tentang pendaftaran vaksin Nusantara dengan cara mengirimkan data diri orang yang akan divaksin dan mengirimkannya ke nomor WA 0811 372683 atas nama Profesor Nidom Setelah ditelusuri, menggunakan kata kunci pendaftaran vaksin Nusantara ditemukan beberapa artikel Dalam artikel itu disebutkan Dr. Tarawan Agus Putranto sebagai mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menggagas vaksin Nusantara mengatakan informasi pendaftaran vaksin tersebut tidak benar dan belum melakukan pembukaan program penyuntikan vaksin Nusantara Salah satu artikel yang dimuat oleh Kumparan.com Hoax mengenai pendaftaran vaksin Nusantara juga beredar dengan mencatat nama RS PAD dan informasi hoax itu sudah diklarifikasi oleh Kolonel Joni Dengan demikian, informasi terkait pendaftaran vaksin Nusantara adalah hoax dan hal tersebut sudah ditegaskan oleh Dr. Tarawan menggagas vaksin Nusantara sehingga masuk dalam kategori konten palsu Terima kasih telah menonton!